Halo Orang Squad dan KTM Lovers Balik lagi sama gue Herman Di Monkey World Garage TV Minggu ini Kita pengen bahas sesuatu yang Baru Untuk motor yang lagi fenomenal Tapi juga ini bisa berlaku dan bisa digunakan Di motor yang memang sebelumnya juga ada Oke Kita mau bahas satu produk Satu barang Satu parts Yang kita bikin Kita bikin kita kerjasama Dengan salah satu bengkel suspensi Yang bisa dibilang Udah ahli di bidangnya Udah ahli di bidang suspensi Udah ahli di bidang suspensi untuk motor-motor Atau mobil-mobil balap khususnya mobil Nah kita bikin ini satu parts Yang memang banyak kebutuhannya Sebetulnya banyak fungsinya pertama Kedua banyak permintaan juga Karena kenapa Tanpa parts ini Atau dengan parts ini Itu bisa ngebantu Tingginya si motor jadi lebih rendah Khususnya di 390 Kalau kita bicara untuk di KTM Duke Atau RC mungkin yang kita cari Dari sisi kenyamanan Dan fungsionalnya Dalam artian Fungsi yang bisa kita gunakan Dengan parts ini Apa yang fitur yang bisa kita pakai dengan parts ini Nah cemang kalau untuk di 390 ini Sangat berfungsi banget Ngebantu Untuk teman-teman mendekin motornya Apa itu partsnya Gue akan kasihat ke lo Ini dia Simple Mungkin udah bisa lihat Ini Lowring preload kit Yang kita bikin Yang MWG bikin Bersama sama kolega kita Dari ZAD suspension Itu yang tadi gue bilang Udah specialist buat suspensi Mau mobil Mau motor Untuk dunia balap Ataupun harian Ini yang kita bikin Ini Kita sebutnya Lowring preload kit Cuman Banyak juga sebutannya Kita sebut juga nih Hosing kit Hosing kit Hosing kit ini Ini Bisa kita aplikasiin Di shock OEM kita Jadi Kalau teman-teman yang belum bisa Ganti shock off lens Atau ganti shock after market lainnya Kalian bisa pakai ini Untuk ngatur tinggi rendah Keras lembutnya Suspensi kalian Nah Gue pengen nasihat ke lo Kalau sudah terpasang kayak gimana Ini setelah terpasang Kalian bisa lihat Ini kebeneran Di shock duk Yang kita custom Ya kan Dan ini untuk yang belum terpasang Bisa lihat Ini yang belum terpasang Ini yang sudah terpasang Nah Fungsinya apa Dan pemasangannya dimana Kalian bisa lihat kan Ini fungsinya Kenapa kita bilang Hosing kit Atau Lowring preload kit Itu kita ganti Posisi preload Yang OEM nya Yang aslinya Yang sistem klik Itu kita ganti Kayak Kena Ya Model draft Ya kan Di si preload nya Kayak shock shock After market lainnya Mungkin off lens Mungkin RPM Dan yang lain-lain Jadi posisinya kayak gini Lo bisa lihat banget Ini Yang udah kita custom Dengan housing kit nya Ini yang standar Nah Ada Masih banyak Pertanyaan teman-teman Atau sedikit yang Om Itu kok Bukan kontroversi sih ya Tapi Perdebatan sedikit Itu gak mendekin Itu gak gini Nah Gue mau kasih penjelasan sedikit Buat teman-teman Kenapa Kalau lo ganti Ganti housing kit Dari kita Itu kenapa Bisa lebih pendek Pada prinsipnya Kalau tinggi shock suspensinya Akan sama Kalian mungkin Bisa lihat disini Nanti Nanti gue kasih lihat Fotonya Detailnya Kalau kita ganti Housing kit nya Apa Kalau misalkan Tinggi shock nya Panjangnya Length nya Untuk Duke Ataupun Adventure 390 Itu sama Memang tidak berubah ini Ya kan Makanya kita bilang Lowering preload kit Tapi Kalau kita Rubah si housing kit nya Otomatis Setelan Preload nya Ini akan jauh Lebih banyak Setelan nya Yang mana Kalau original kan Dia klik tuh Klik itu kan Kita gak tau Berapa inch kan Tiap per klik Nah Kalau gini Ini kita bikin Bisa bikin Per inch Per mili Dan juga Kenapa bisa lebih pendek Kayak orang nanya Oh masa sih bisa lebih pendek Gini Jadi logiknya gini Di saat Per nya Kita bisa Setel paling tinggi Dengan menggunakan Housing kit ini Otomatis Si per jadi Lebih empuk Ya kan Travel nya Jadi lebih tinggi Gitu Sorry Travel nya jadi lebih rendah Pair nya jadi lebih tinggi Ya kan Karena memang posisi Lebih empuk Nah pada saat Dudukin Otomatis motor Lebih rendah Jadi itu sih Itu yang Bikin kenapa Housing kit ini Bisa bikin Motornya jadi Lebih pendek Dibandingin Motor yang Dengan Preload Atau housing kit Yang original Yang OEM Ini jadi posisi Gampang Ini kita tinggal puter Ini kita puter Ke paling loose Nah ini kayak sekarang Ini paling loose nih Ini kebenaran kita mau pasang Di Duk nya Om Andre Duk 250 Dia pengen banget Shock nya nyaman Dia pengen shock nya Gak kalah Kayak shock shock Aftermarket lainnya Atau gak kalah Kayak shock shock 390 light sensor Yang ada rebound nya Otomatis Kita pikirin Selain kita pasang Yang ini Karena kenapa Karena ya ini bisa Di setel Sesuai dengan Keinginan yang Om Andre Tingginya seberapa Kerasnya seberapa Kedua Kita pasangin ribau Kita custom Kita dyno Jadi bukan Cuma sekedar Custom Asal asal doang Dan seperti Yang kalian tau MWG itu selalu Apa apa By data Nanti nanti kita akan Ngasih unjuk datanya Before after nya Suspensi ini Setelah di dyno Nanti kita akan Kasih lihat Grafiknya Nah Jadi Ini kita custom Kita pasangin Hosing kit nya Seperti kayak gini Setelah itu Kita bikin rebound nya Rebound nya dimana Memang disini Gak ada klik nya Beda sama 390 adventure Ada klik nya Tapi rebound nya Kita custom di dalem nya Di dalem nya Kompresinya Oli nya Itu kita sesuaikan Lobang nozzle nya Yang ada di shock Gitu kan Satu suling nya Itu kita sesuaikan Sehingga Adanya rebound Dan kompresi Yang sesuai dengan Kebutuhan pemilik Nah Itu sih Teman teman Jadi Kalau yang nanya Sama kita Ini Apakah fungsinya benar Buat bisa mendekin Kalian bisa datang disini Kalian bisa ngomong Kalian bisa lihat sendiri Tapi penjelasan sedikit Gue Penjelasan dari gue Sedikit yang tadi Kenapa bisa pendek Gue ulangin lagi Sekali lagi Karena posisi pair nya Bisa kita atur Paling empuk Atau paling tinggi Yang mana Dengan posisi paling tinggi Pair makin empuk Pada saat motor didudukin Motor lagi lebih pendek Nah Cuman Kalau orang nanya Wah gak enak dong Terlalu empuk Nah Kita custom untuk rebound nya Sama kompresinya Kalau di 390 adventure Udah ada Kita tinggal setting keras Tapi kalau di Duke gak ada Kita custom Dan kalian bisa Bawa Sekalian kesini Kalau kalian pengen Bikin shock OEM Kalian lebih nyaman lagi Dengan budget yang Ekonomis juga pastinya Oh iya Kalau mana Mau tau Berapa kira-kira Biayanya Kalau untuk 390 Atau 390 adventure Atau Duke Hanya merubah Hosing kit Doang Dengan bongkar pasang Segala macam Itu kurang lebih 2 juta Tapi kalau misalkan Mau dengan custom rebound Terus Ada kompresinya Build in di dalam Itu sekitar 3 juta setengah Paling murah 3 juta lah Dengan bongkar pasang Dan yang lain-lainnya Itu sih Sedikit penjelasan Minggu ini Tentang housing kit Low ring rebound kit Kalau kita sebut Ala MWG XZAD suspension Dan teman-teman Kalau pengen Tahu lebih banyak lagi Tentang video-video kita Yang lain Atau mungkin Kalian pengen request Om Bikinin video ini Atau bahas Parts apa Tentang KTM All about KTM Kalian komen aja Di kolom di bawah Nanti kita lihat Yang paling menarik Kita akan bahas Yang sesuai Yang teman-teman pengen tau Tapi kalau kalian Pengen lebih jelas lagi Kalian bisa hubungi kita Ada di web kita Di bawah Kalian bisa hubungi via web Di Entah ada di bawah Kalian bisa DM Via Instagram kita Atau juga ada di bawah Itu aja Video untuk minggu ini Yang kita bahas Tentang Low ring Preload kit Atau housing kit Khususnya untuk KTM Duke RC Dan 390 Adventure Segitu aja video dari gue Herman sign out See you next week Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax